Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Beliau pernah mengunjungi Bagdad Irak dan menetap di kota itu hingga akhir hayatnya Hatim Al-Asham adalah ulama yang sangat santun dan dikenal dermawan Dikisahkan suatu hari seorang perempuan datang kepadanya untuk meminta sesuatu Tanpa sengaja perempuan itu mengeluarkan kentut dengan suara yang sedikit keras di hadapan Imam Hatim Perempuan itu pun merasa malu dan menjadi salah tingkah Melihat kejadian itu Imam Hatim Al-Asham berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli Imam Hatim berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu Beliau berkata Hai keraskanlah suaramu karena aku tidak mendengar apa yang kamu bicarakan Imam Hatim berpura-pura tuli agar perempuan itu menyangka bahwa Imam Hatim tidak mendengar kentutnya dan membuatnya malu Lalu perempuan itu mengulangi ucapannya dengan suara keras dan Imam Hatim pun menjawabnya dengan suara agak keras pula Setelah urusan mereka selesai perempuan itu pulang dengan hati gembira Karena menganggap suara kentutnya tidak didengar oleh tokoh guru besar kerasan itu Sejak peristiwa itu hingga 15 tahun Imam Hatim Al-Asham selalu berpura-pura tuli Dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang menceritakan kepada perempuan itu Bahwa pendengaran Imam Hatim Al-Asham normal layaknya orang lain Subhanallah begitulah tinggi adab dan budi pekerti ulama terdahulu Imam Hatim rela berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan perempuan itu Setelah perempuan itu meninggal dunia Imam Hatim tidak berpura-pura tuli lagi Ketika Imam Hatim ditanya oleh orang lain beliau menjawabnya dengan mudah Tetapi selalu mengatakan berbicara lah yang keras Kata-kata itu menjadi kebiasaannya karena 15 tahun lamanya Ia selalu mengucapkan itu kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya Sejak peristiwa itu Imam Hatim pun diberi gelar Al-Asham Yang artinya Situli Wallahu aklam bisawak